hai hai guys welcome to jh channel di video kali ini saya mau memperlihatkan sebuah buah cyanchi atau cherry barbados atau azerola yang hampir matang sudah matang sih tapi belum matang banget guys bisa dilihat kita akan tepik ya buahnya ini ya ini guys ini buahnya nah kayak gini guys buah buah cherry barbados atau cyanchi biasanya kalau di bonsai ini disebutnya cyanchi guys ini juga masih banyak buahnya ini awalnya tuh kayak gini guys awalnya seperti ini dari bunga nih dari bunga kayak gini terus jadi kayak gini nih buah kecil banget terus dia berubah nih jadi sebesar ini lama-lama terus warnanya kayak gini nah ini yang matang seperti ini warnanya guys tuh ini belum matang betul ya ini masih ke oren-orenan gitu warnanya tapi kalau sudah matang banget dia bisa merah-merah sekali seperti merah marun gitu guys warnanya dan buah ini banyak manfaatnya ya banyak mengandung kayak akan vitamin di putip dari beberapa artikel yang saya baca juga dijual ekstraknya sebagai suplemen juga guys setahu saya nanti saya akan tunjukkan screenshotnya buah ini berasal dari Amerika ya tapi banyak di puridayakan dan ditanam sebagai bonsai guys di dunia bonsai ini ini banyak-banyak guys nih buahnya tuh yang belum matang banget ya masih nih 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 dan masih banyak lagi bunga-bunga yang bermunculan serta calon-calon buah yang akan kita panen nantinya budidaya pohon ini tuh terbilang cukup mudah ya guys karena dia ini gampang sekali berbuah dan tumbuh sumbur di iklim Indonesia guys ini kemarin saya pindah dari ground ke pot seperti ini ini langsung saya cangkok ya guys ini ini nanti saya akan potong disini dan yang kecil ini akan saya los lagi sekarang kita akan coba makan ya guys buahnya saya cuci dulu guys ini belum dicuci nih saya cuci dulu ya ini sudah kita cuci kelihatan kan lebih mencilak ya kita makan ya guys buah ini ada dua macam ini rasanya agak sedikit asem sepet gitu seger ada dua macam sebenernya guys ada yang manis ada yang agak asem buah sihanci ini tapi untuk pembonsai biasanya pakai yang sihanci yang agak asem buahnya guys karena mungkin dari beberapa jenis karakter batang atau daun yang sihanci asem ini lebih mendukung gitu untuk dibuat bahan buat saya guys mantap ya guys sihanci ini ada bijinya juga ya guys dalamnya buahnya dia punya tiga biji guys bijinya tuh kayak gini guys oke sekian ya guys vlog kita kali ini panen sihanci mencoba mencicipi rasanya buat yang belum tau rasanya sihanci itu seperti apa seperti itu guys barusan rasanya oke terima kasih ya guys sudah nonton jangan lupa untuk di like dan di subscribe sampai jumpa lagi di vlog JH channel selanjutnya terima kasih ya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati